Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang saya berada di manfaat Jabatan-Jabatan Air, bersama dengan para penduduk termasuk Adun Elopora, bagi menyerahkan memorandum tentang masalah air yang berlaku di Sandakan sejak beberapa lama dan paling teruk dalam dua bulan ini. Isu yang pertama ialah isu air masin yang diperolehi oleh penduduk di Sandakan, sehingga ini menyebabkan masalah kesehatan di mana ramai yang mengalami cirit-cirit. Untuk perhatian semua, Dunsekong 70% adalah B40, dan B40 tidak boleh membeli penapis air. Jangankan di rumah, di restoran-restoran utama pun, di bandar-bandar macam IJM dan tempat-tempat yang lain, pun airnya masin. Jadi saya bimbang perkara ini jika tidak ditangani secara cekap oleh kerajaan melalui Jabatan Air, akan memberi implikasi kesehatan kepada penduduk di Sandakan. Perkara kedua, kerap berlaku mati air. Kerap berlaku mati air, selang beberapa hari mati air, satu hari mati air, dan ini menyusahkan semua urusan kehidupan di kampung, di bandar, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti pentadbiran, semua terjejas. Bayangkan, baru-baru ini air mati, kemudian jenazah tidak dapat dimendikan, pasal tidak ada air. Bayangkan, isu air yang tidak cekap ditangani oleh kerajaan negeri, melalui Jabatan Air dan Menteri Kerja Raya Negeri Sabah ini, sampai orang meninggal pun susah. Jadi sebagai wakil rakyat, ini bukan tentang kepartian. Kita bukan main politik di sini, kita berdiri di sini atas kepentingan rakyat Sandakan. Untuk kepentingan rakyat, tanggalkan kamu punya baju politik, dan kita menuntut supaya kerajaan negeri di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Sri Haji Ji, untuk mengambil tindakan segera, termasuk terhadap Jabatan Air. Apapun langkah yang perlu dibayar oleh kerajaan negeri untuk mempastikan rakyat Sandakan mendapat bekalan air bersih yang berterusan, sebagaimana rakyat di tempat-tempat lain, terutamanya di Semelanjung Malaysia, perlu dilakukan oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Sri Haji Ji bagi memenuhi KPI Maju Jaya. Jika tidak, tidak ada guna kamu simpan Maju Jaya sebesar langit ini, kalau air pun kamu tidak boleh urus. Air, letrek adalah urusan kerajaan. Jadi saya selaku wakil rakyat di Dun Sekong, dan sahabat saya, Ahli Dewan Dangan Negeri, Elo Porawai Bikel Bincong, dan rakyat yang ada di sini, menuntut supaya kerajaan menyelesaikan isu air ini segera yang mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.